Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ini kita lanjutkan strategi distribusi chapter kedua. Kemarin kita sudah bahas strategi distribusi sampai strategi yang ketiga. Kita masuk ke strategi yang keempat. Strategi pemasaran dalam hal ini strategi distribusi, please, yang akan kita bahas. Kemarin sudah tiga, kita bahas sampai strategi saluran distribusi berganda. Selain kita menetapkan strategi yang sudah ada dengan tambahan strategi distribusi komplement dan strategi pelengkap dan bersaing. Oke, saluran komplementer dan saluran kompetitif. Baiklah, kita lanjutkan strategi yang keempat, yaitu strategi modifikasi saluran distribusi. Yaitu strategi mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjaan ulang. Jadi kenapa kita harus memodifikasi saluran distribusi? Ada beberapa perubahan yang terjadi di pasar. Antara lain, yang pertama perubahan di pasar konsumen, berkembang atau menciut, dan yang lain-lain. Dan kebiasaan membeli yang berubah. Jadi memang perubahan di pasar konsumen itu sangat dinamis dengan adanya perkembang, kadang berkembang, dan menciut. Sebaliknya dengan referensi atau kebiasaan konsumen membeli produk kita itu berubah. Bisa jadi lebih dengan adanya budaya yang berbeda, perkembangan internet yang semakin maju, terus mungkin pandemi salah satu contohnya juga memberi dampak dari kebiasaan membeli yang berubah. Sehingga perlu kita ubah saluran distribusi yang sudah kita tentukan, baik direct maupun indirect channel yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Yang kedua, perubahan terjadi karena timbulnya kebutuhan baru sehubungan dengan jasa, suku cadang, atau bantuan teknis yang lain. Perubahan pandangan atau perspektif pesaing, kita melihat pesaing sebagai real pesaing, ataukah bisa memungkinkan pesaing tersebut itu bisa kita ajak berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Itu nanti bisa terjadi. Kenapa bisa kita lakukan? Tetapi kembali lagi, jika tidak ada persaingan, itu yang dirujukan konsumen. Dan biasanya pemerintah akan melindungi dengan cara menerapkan undang-undang anti-monopoli. Terus berikutnya, perubahan kepentingan relatif dari tipe outlet. Jadi perubahan kepentingan relatif dari tipe outletnya. Yang tadinya mungkin outlet yang memiliki model yang berbeda, out-of-date bisa kita sesuaikan dengan outlet yang baru. Perubahan kemampuan keuang perusahaan pastinya juga berdampak pada modifikasi. Perubahan volume penjualan pada produk saat ini. Karena volume penjualan semakin turun, atau bahkan sebaliknya semakin banyak, kita juga akan memodifikasi saluran distribusi. Perubahan pada strategi produk, harga, dan promosi. Karena P yang ketiga ini adalah place, harus terintegrasi dengan PP yang lain di bawaran pemasaran. Strategi produknya berubah, sehingga juga konsekuensi di strategi place-nya juga berubah. Harga pun demikian. Baik juga promosinya. Dan munculnya saluran distribusi baru dan inovatif, yang mungkin perlu kita juga melakukan hal yang serupa mengadopsinya. Karena memang sangat penting. Dan yang terakhir munculnya pesaing-pesaing baru, juga berdampak pada modifikasi dari saluran distribusi. Oke, strategi yang kelima adalah strategi pengendalian saluran distribusi. Strategi pengendalian saluran distribusi ini ada dua macam, vertical marketing system dan horizontal marketing system. Yang pertama, vertical marketing system itu adalah jaringan yang dikelola secara terpusat dan profesional yang sejak awal didesain untuk mencapai penghematan dalam operasi. Operasi dan hasil pemasaran yang maksimal. Atau dengan kata lain, VMS ini adalah jaringan yang rasional, capital intensif, dan didesain untuk mencapai penghematan teknologi. Managerial dan promosi melalui integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi aliran pemasaran dari produsen ke konsumen akhir. Ada tiga jenis VMS, vertical marketing system, yaitu corporate, VMS, administer VMS, and contractual VMS. Yang pertama, corporate VMS, yaitu jaringan yang terbentuk jika para anggota saluran di tingkat distribusi yang berbeda dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan. Jadi, dimiliki oleh perusahaan, satu perusahaan dalam hal ini. Berbeda dengan administer VMS. Administr VMS ini lebih kepada, wait a minute, yaitu jaringan yang kegiatan pemasarannya terkoordinasi dalam suatu program yang disusun oleh satu atau beberapa perusahaan di mana perusahaan yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pemilik keseluruhan keseluruhan jaringan. Jadi, ini kerjasama antara jaringan yang ada, katakanlah produsen, agen, broker, wholesaler, dan retailer ini tidak ada hubungan. Tetapi, dia hanya memberikan kekuasaannya kepada salah satu atau beberapa sebagai pemimpin karena ukuran kekuatan yang dia miliki cukup besar dibandingkan yang lain. Administr VMS. Kalau yang ketiga, Contractual VMS, Vertical Marketing System ini, yaitu jaringan yang terdiri dari anggota saluran independen yang mengintegrasikan program-program pemasarannya dalam perjanjian atau kontrak untuk mencapai penghematan atau hasil pemasaran yang lebih baik. Ada tiga macam Contractual VMS itu yaitu Wholesaler Sponsor Voluntary Chain yaitu di mana pedagang grosir mengorganisasikan para pengecer independen dalam voluntary chain dalam rangka membantu mereka bersaing dengan corporate chain store. Kalau corporate chain tadi kan pemiliknya satu. Ini untuk bersama-sama melawan corporate VMS VMS dia berusaha sesama-sama yaitu pedagang grosir dalam hal ini mengorganisir para pengecer independen dalam voluntary chain dalam rangka membantu mereka bersaing untuk melawan corporate chain store yang cukup kuat yang modalnya cukup besar. Ini contractual. Contractual VMS yang lain adalah retailer sponsor cooperative group Bentuk ini sama dengan wholesaler sponsor voluntary chain namun yang mengambil inisiatif adalah pengecernya kalau tadi inisiatifnya dari wholesalernya untuk mengumpulkan pengecernya tapi kalau yang ini dari pengecernya atau retailernya yang berinisiatif retailer organisasi atau koperasi yang terbentuk ini melakukan sendiri fungsi wholesaling dan kegiatan produksi terbatas jadi retailer-retailernya bergabung dan berupaya melakukan wholesaling bersama-sama dengan retailer-retailer yang tergabung dan yang terakhir franchise organization ini sudah pernah dijelaskan bahwa salon distribusi terbentuk karena suatu perusahaan memberi licensi kepada pihak lain untuk memasarkan produk perusahaan tersebut dengan memakai merek dagang perusahaan tersebut di suatu wilayah tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bentuk ini ada 4 macam manufacturer-retailer manufacturer-wholesaler wholesaler-retailer franchise dan lain-lain ini sebenarnya sudah dijelaskan di franchise oke yang terakhir strategi pengendalian saluran distribusi ini fokusnya sebenarnya lebih kepada pengendalian saluran distribusi yang kedua adalah horizontal marketing system horizontal marketing system ini merupakan jaringan yang terbentuk apabila beberapa perusahaan perantara yang tidak berkaitan menggabungkan sumber daya dan program pemasarannya guna memanfaatkan peluang pasar yang ada yang dalam hal ini mereka berada di bawah satu manajemen hal itu dikarenakan masing-masing perusahaan tidak memiliki sumber modal yang kuat pengetahuan produksi dan pemasaran untuk menjalankan usahanya sendiri jadi dia berusaha bersama-sama bekerjasama dalam satu manajemen untuk menghemat modal yang dia tidak miliki pengetahuan yang terbatas itu dengan bergabung sehingga juga konsekuensinya menanggung resikonya bersama-sama mereka melihat adanya sinergi jika bergabung dengan perusahaan lain dapat bekerjasama untuk sementara permanen atau mendirikan perusahaan terpisah strategi ini juga sering disebut symbiotic marketing strategi namun kerjasama horizontal antar pengecer ini horizontal pengecer antar pedagang krosir atau wholesaler antar pedagang retailer ini seringkali dilarang undang-undang di negara tertentu karena mengurangi persaingan dan merugian pelanggan saya sampaikan tadi dalam hal upaya pengendalian ini sebenarnya yang diuntukkan pihak perusahaan saluran distribusi distributornya sorry atau perusahaan yang bekerjasama berusaha mengendalikan saluran distribusi yang ada oke itu strategi pengendalian saluran distribusi kalau corporate itu dia dari hulu ke hilir dia berusaha memiliki semua dari produsen wholesaler dia miliki retailer dia miliki sehingga dia bisa menguasai semua hal bahkan integrasi ke belakang maupun ke depan yang dia sebut corporate PMS oke strategi yang terakhir terkait dengan terjadinya konflik di saluran distribusi yang ada perlunya kita memanage bagaimana memecahkan konflik dalam saluran distribusi konfliknya ada dua jenis konflik horizontal dan konflik vertikal kalau konflik horizontal ini konflik terjadi antara perantara yang sejenis konflik horizontal bisa berupa konflik antara perantara yang menjual barang sejenis contohnya mungkin toko komputer dengan toko komputer itu konflik karena pembagian atau menjual harga yang berbeda mungkin di HR atau di sini atau yang seset lain mungkin konflik yang kedua termasuk kategori horizontal adalah konflik antara perantara yang menjual barang berbeda bukan komputer versus komputer lagi tetapi contohnya toko komputer versus toko peralatan elektronik kok bisa bisa karena memang dia menjual di tempat yang sama dan bisa jadi elektronik ini salah satu penyedia komplementer atau produk lengkap yang sama mungkin yang dijual oleh komputer juga terjadi konflik karena sama-sama dari produsen yang sama menjual produk yang sama sumber konflik biasanya karena ada perantara yang memperluas lini produknya dengan lini baru dan tidak tradisional ini bisa jadi contohnya tadi yang konflik horizontal berbeda toko tadi karena dia memperluas lini produknya tadi yang komputer jualan elektronik sehingga konflik dengan elektronik atau sebaliknya yang elektronik akhirnya dia jual komputer sehingga berkonflik dengan toko komputer yang sudah ada dan konflik yang kedua jenisnya konflik vertikal vertikal ini konflik terjadi antara anggota saluran distribusi dan terdiri dari konflik antara produsen dan pedagang grosir dan konflik antara produsen dan pengecer jadi ini konflik vertikal dari produsen dan pedagang grosir contohnya begini kalau konflik yang pertama antara produsen dan pedagang grosir itu terkait produsen langsung menjual ke penyecer awalnya kan janjinya dia akan menjual melalui distribusi atau channel saluran distribusi dalam hal ini pedagang grosir ternyata pihak produsen dengan diam-diam menyalahi perjanjian dia menjual secara langsung kepada penyecer tapi apakah mungkin ini ini kan tergantung kebijakan bersama kalau memang dia janji tidak akan menjual langsung ditangani oleh pihak pedagang besar komitmen awal yang disalahi sehingga terjadi konflik apakah boleh boleh-boleh aja selama tidak pernah berjanji ke pihak lain pedagang grosir contohnya dia berjanji tidak akan menjual langsung itu kan menyalahi perjanjian dan konflik vertikal yang kedua mungkin antara produsen dan pengecer contohnya independent retailer independent retailer atau distributor independent versus dengan producer retail store jadi gini perusahaan punya distributor atau retailer yang dia bikin outlet milik dia sendiri berkonflik dengan independent retailer atau pengecer independent yang bukan milik perusahaan kenapa terjadi konflik karena memang perubahan perbedaan harga bisa terjadi perbedaan jumlah produk kesempatan mereka mendapatkan produk yang lebih banyak tidak bisa terlepaskan hal itu maksudnya kalau punya sendiri kita support yang lebih banyak daripada kita support yang independent seperti itu dan biasanya konfliknya memang terkait dengan harga kemungkinan besar yang berbeda sehingga seringkali kalau saudara tahu di distributor resminya biasanya harganya lebih mahal dibandingkan independent retailer kalau di tukuk-tukuk komputer di THR mungkin saudara lihat bisa jadi saudara mendapatkan harga yang lebih murah di luar dealer atau outlet pemilik langsung atau pemilik produsennya langsung karena kenapa? ya takut terjadi konflik ini mereka tidak berani menurunkan harga atau menjual harga yang lebih murah karena memang konsekuensi awal atau perjanjian di awal dengan dengan para retailer atau pedagang yang besarnya atau distributornya dia melakukan kontrak dan sebagainya tidak boleh menyalahi aturan oke yang terakhir dari konflik yang ada baik horizontal maupun vertikal strategi yang terakhir adalah strategi manajemen konflik ada tujuh cara men-manage konflik yang terjadi dalam konflik horizontal maupun vertikal ini yang pertama yaitu bargaining strategy bargaining strategy ini salah satu anggota saluran berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar dimana ia bersedia mengalah dengan harapan pihak lain juga berbuat serupa strategi ini hanya dapat dijalankan jika kedua pihak bersikap mau memberi dan menerima yang mungkin saling sadar atas kesalahannya harapannya bisa cepat selesai bargaining strategy yang kedua boundary strategy yaitu menangani konflik dengan diplomasi dimana kedua pihak mengirim wakil-wakilnya untuk berunding memecahkan konflik yang terjadi dalam hal ini strategi yang dijalankan mungkin dapat berhasil jika wakil yang dikirim itu memahami dengan benar permasalahannya dan mempunyai pengaruh yang besar serta kedua belah pihak bersedia berunding jadi yang kita kirim harus mempunyai pemahaman yang benar atau permasalahan dan mungkin dia juga mempunyai pengaruh besar dalam menyelesaikan perundingan proses perundingan boundary strategi yang ketiga yang ketiga adalah interpenetration strategy yaitu pemencahan konflik dengan interaksi informal yang sering dengan melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing ini melibatkan pihak lain dalam hal ini kesediaan kedua pihak untuk berinteraksi sangat diperlukan kita pilih tunjuk orang lain orang ketiga untuk mendinginkan atau berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi meminta saran salah satu dengan bergabung ada asosiasi pedagang itu fungsinya disitu kita bergabung di asosiasi retailer pedagang di asosiasi itu nanti ada pihak atau orang atau institusi sebagai institusi yang akan menengahi jika ada konflik yang terjadi itu interpenetration yang keempat ada super organizational strategi kalau super organizational strategi ini menggunakan pihak ketiga juga yang netral untuk menangani konflik strategi ini terdiri atas empat macam konsiliasi mediasi voluntary arbitration ini lebih kepada pihak ketiga yang lebih formal lembaga hukum semacam lembaga hukum kalau tadi kan asosiasi yang memang interpenetration strategi ini melibatkan pihak ketiga yang informal tapi ya kita formalkan dalam hal ini asosiasi itu memang digunakan untuk salah satunya memutuskan permasalahan seperti ini yang kelima adalah super ordinate goal strategy yaitu anggota saluran yang berkonflik menetapkan tujuan bersama oke menetapkan tujuan bersama-sama super ordinate goal strategy ya mungkin konflik dengan menetapkan sama-sama tujuan ya sehingga dapat menelesaikan konflik tersebut yang penam extreme off-person strategy ini pertukaran jadi masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil oke kenapa ada personil yang kita tukar harapannya agar masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang dan situasi yang dihadapi pihak lainnya sehingga saling memahami apa sih yang terjadi sebenarnya tujuannya dengan harapannya kita mengetahui dengan mengirim orang ke sana sebaliknya pihak yang lain juga mengirim ke tempat kita untuk memahami apa yang terjadi di kita sehingga bisa menyelesaikan segera publik yang ada dan yang terakhir adalah cooperation yaitu menggunakan pimpinan organisasi lain yang ditempatkan di Dewan Penasehat ini menunjuk organisasi lain katakanlah perusahaan lain retailer katakanlah di sini kita tunjuk penasehat sebagai Dewan Penasehat atau Dewan Direktur untuk didengarkan pendapatnya dalam mengatasi konflik dalam hal ini kita menunjuk pimpinan organisasi lain untuk memberikan masukan bagi pertengah kooptisen oke baiklah itu semua strategi medium konflik ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak yang berselisih sehingga akhirnya mereka mau bersama-sama melaksanakan apa yang telah disepakati apa yang menjadi masalah apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak dan akhirnya berusaha menyamakan tujuan yang dalam hal ini win-win solution bersama-sama menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan atau ada pihak yang diuntungkan yang lain dirugikan ini sama-sama diuntungkan atau ya sama-sama menerima kerugian dalam upaya menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada jadi kita tersepakat mencari solusi agar supaya diterima oleh semua pihak sehingga kesepakatan itu bisa dilaksanakan bersama-sama oke saya kira itu untuk saluran strategi distribusi yang kedua bisa saudara pelajari lebih dalam jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan saya kira cukup saya akhiri wabila topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati